Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pakalannya teman-teman semuanya, selamat menikmati dalam keadaan sehat Hari ini, kita sedang mengembalikan sebuah tutorial Bagaimana cara menginstall sebuah aplikasi yang namanya BIF Nah, aplikasi BIF ini adalah aplikasi Tool untuk menggunakan injection CSS Kita langsung saja Cara tutorial ini BIF BIF CSS Ini mau diterangkan Screenshotnya BIF BIF is for the browser Explosional framework Penetransplantation tool Get focus on the web browser Langsung kita luar Jadi, dengan BIF ini Kita bisa Melakukan Inject CSS Bagaimana cara menginstallnya Kita lihat Kita buka terminal Lalu ketika Lalu ketika sudo At laki-install BIF CSS Lalu sini Akan kita bisa 3.28 atau sekitar 8.2.mb Kita install Kita langsung saja Terminal Selesai 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 Di sini Di sini akan Menghabiskan 255 MB Dari Hardisk Ini Kalau kita lihat Di sini ini 78 mb itu aplikasinya ketika sudah dipasang kan dia membutuhkan 255 mb kita tunggu Hai mengulir Hai meskipun kita Hai bismillahirrahmanirrahim ya melihatkan tas poik juga beda saya tunggu teman-teman saya pause dulu biar enggak terlalu lambat Alhamdulillah sudah selesai install kita lihat lagi di sini nah untuk menggunakan bit XSS ini kita cukup mengetikkan bit XSS min H menerbaik bit XSS min H harus harus jadi rotokan sudo su nah disini ada tampilan sini kamu menggunakan di code credential password harus apa beda tapi password yang biasa bitnya terus disini disuruh memasukkan password user bitnya kita masukkan aja ya nah jika kita sudah memasukkan password maka disini bitnya sudah berjalan nah disini dia membuka web UI nah disini ya langsung otomatis web UI nya dibuka disini http 27 001 report 3000 slash UI slash panel buka ya teman kita masukkan usernya bit passwordnya tadi yang sudah buka ketikan nah ini tampilan dari bit xss untuk mencoba coba besarin nah ini kita bisa mengaitkan bisa menghub browser ininya cara penggunaannya lalu nanti kita bisa lihat log dan monitoring juga bisa kita gunakan nah itu untuk cara penginstalan bit dan juga fitur-fitur yang adanya nanti bisa logout dan ini versi 05 4% nanti untuk penggunaannya insyaallah kalau mengizinkan kita explore sedikit-sedikit terima kasih teman-teman yang sudah mengikuti tutorial ini dan terima kasih juga yang sudah mendukung channel ini saya ucapkan terima kasih assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati